Setelah kemarin gue bikin susun line-up Belanda Gue kira itu susun line-up tersusah Buat gue Karena gue gak terlalu ke-expo sama pemain Belanda Ternyata Negara ini Lebih susah Negara yang sangat eksklusif Pemainnya hanya bermain di liga tersebut Italia Wors the force Gue gak bikin contekan nih Defending champions Tapi gue emang kebetulan Disclaimer gue gak terlalu ke-expo sama Seri A Jadi disini gue ajak temen-temen nih Yang memang entusias seri A Disini ada Bang Papai Dia fans Juve Ada Bang Gundo Dari kecil entusias seri A Klubnya apa Gue gak tau Lo nilai aja tapi dia juga suka sama seri A Terus ada Bang Bagir Bang Bagir ini fans Juve Oke sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe Grumble Nyalakan notification bell-nya Follow kita juga di Instagram dan di TikTok Oh iya di Instagram tuh kita lagi ada campaign Giveaway baju Egyptian King Caranya gampang Lo cuma ikutan Bikin story Template Yang nunjukin pendapat lo soal Review IPL musim lalu Ada player of the season-nya siapa Flop of the season-nya siapa Coach of the season-nya siapa Jadi ikutan tuh Cek ke IG-nya Grumble Ada highlights-nya Oke Let's go Let's go Untuk season live kali ini Gue ikut kalian aja Informasi apa nih? Pasti 3 back Pasti ya 3 back ya? 3-5-2 kah? 3-4-3 kah? 3 back karena kalau Fiori aja ya? Iya Berapa tahun terakhir kan 3 back Italia Dan memang identitasnya Italia itu adalah Back Defensive Jadi udah pasti stock back-nya gak pernah dikit kan? 3 back ya? Dan memang secara komposisi yang ada sekarang itu lebih cocok 3 back 3-4-3 atau 3-5-2? 3-4-3 atau 3-5-2? Kalau gue tetap di 3-5-2 Kalau gue 3-5-2 Gue 3-5-2 Tapi kayak strikernya so tau nih Strikernya gak banyak Iya bener Gak banyak Gak banyak Jadi ada 3-4-3 3-4-3 3-4-3 Satu striker 3-4-3 lebar atau rapat? 2 AM atau 2 winger? 2 winger aja Oh harus ngewing Harus ngewing Karena harus Siapa? Untuk siapa? Aduh kiesa aja Sayang dong Malah gue lebih pengen kiesa striker Tapi karena konsensus Jadi ada 3-4-3 Oke guys 3-4-3 lebar Jadi 2 winger 1 striker Oke Kita mulai aja di posisi Yang pertama udah pasti Si nomor 1 Goalkeeper Gue udah catat beberapa nama Yang menurut gue cukup baik musim ini Kalau di luar Seri A Ada Vicario Dari Spurs Ada Donnarumma Dari PSG Kalau dari dalam seri A Ada Meret Dari Napoli Dan Provedel Dari Lazio Silahkan Gue kurang tahun Cuma di mata gue pribadi ya Karena gue entusiasta IPL Vicario Remarkable musim ini Dia bermain di Dia bermain di polanya Ainge Postekoglu Yang sangat menyerang Yang sangat naif Itu tim defensifnya Bener-bener bolong Tapi dia masih bisa Ngasih save-save yang Wow Kalau musim ini Ya tapi gue Gue Tetap prefer ke Donnarumma Kenapa Lini Itali tuh gak bakal Main se-offense itu Mungkin kalau kita bicara 3 tahun yang lalu Squadnya masih oke Untuk dia main attack Vicario cocok Tapi Gue yakin Spalletti lebih memikir Sisi defense yang kuat Jadi Konsep ball playing Goalkeeper tuh gak penting Di Itali gitu Bukan Maksudnya Gak penting Tapi untuk sekarang Squad yang ada Gue lebih yakin Si siapa Spalletti ini Bakal nguatin defense Karena dia tau Lini depannya tuh Gak cukup bagus Jadi gue lebih pilih Donnarumma Buat jadi keeper Lebih sentral Ya kayaknya Pasti dia mikirin Karena banyak pemain baru ya Dan Bisa dibilang Donnarumma Yang paling experience Di tim nasi Itali juga Especially kalau dibandingin Sama yang lainnya kan Tapi yang gue agak kaget tuh Goalkeeper of the year-nya Seri A malah gak dipanggil ya Siapa tuh? Di Gregorio Harusnya kan dia malah Keeper Monza Keeper mana tuh? Keeper Monza Oh yang kemarin Fabrizio Bilang bakal Lagi diincera medjuvee Udah udah resmi Itu bagus tuh Di Gregorio Ya Had an amazing season sih Makanya untuk season Yang tahun ini Dia bener-bener Perform banget Cuman Provedel juga sama Kalau dilihat Di Lazio itu Mungkin juga sama ya Defense-nya gak terlalu Karena Sari juga Mainnya sangat attacking Jadi mungkin similar Dengan yang terjadi Dengan Vicario Cuman again Gue mungkin Setuju sama Bang Gundo Kayaknya memang Donnarumma Diperlukan Lebih bukan ke Dari sisi Skill aja Tapi memang dari Segi commandingnya juga Ya Dia lebih experience juga Dibanding yang lain Dia paling senior Di Timnas ya Makanya experience Timnas Cap-nya Udah jelas Paling banyak Plus dia ada experience Di Juro juga kan Jadi ya Dia yang paling Cocok sih Dan Spalletti kayaknya Gak akan ganti Untuk nomor satu Oke Bung Papai Bung Papai gimana? Kalau gue Vicario Nah itu dia Di luar Apakah karena kita Ke expose Dengan spurs Setiap minggunya Atau apa? Kita kadang bias tuh Jadi kadang biasanya Itu di bola gitu Karena lo ke expose Sama dia Jadi dia kan Kita gak tau nih Sebenernya gitu Tapi gak tau Lo mungkin karena Lo nonton seri Agong Atau? Dua-duanya gak ada di seri ya kan? Ya Karena gue udah Melupakan Meret dan Provider Jadi gak usah kita bahas lagi Vicario Gue kenapa memilih Vicario Walaupun posturnya Lebih kecil Tapi dia lebih berani Untuk nutup Untuk Even terbangnya Dan komendingnya Cukup bagus Iya Dan divingnya pun Bagus juga gitu Dengan postur Yang lebih kecil Di Donnarumma Kalau kita Donnarumma Di PSG Gak terlalu yang Ya walaupun Liganya juga gak terlalu Ada impact apa-apa Di Liga Champion juga Gak perform apapun Vicario Dengan Spurs Selama satu season Di Liga Inggris Menjadi Lebih banyak sorotan Di Vicario Dibanding penyerangnya Khususnya itu Pak Khususnya Ya karena Gilanya Inge Terdalam penyerang Formasinya Dia bisa Naruh 9 orang Itu buktinya Kalau Vicario Itu approve Himself Season ini Di Spurs Dan gue point out juga Kualitas sweepingnya dia Wow Itu Berani banget Itu bagus Gue ya Itali kalau emang Mau gambling Sebagai juara bertahan Gambling Dan kayaknya buat attack Lebih cepat di Vicario Doruma hold the ball Terlalu panjang Tapi masalahnya Tadi kata Bagir dan Gundo Kan gue bilang Kalau Italy Mau lebih Offense Cuma dengan Vicario Gambling Gambling aja Kapan tapi Italy Pernah attacking Pak Apalagi dengan Spalletti Kita tau ya Gak pernah gambling Cuman yang jadi Poin gue juga Turnamen ini kan Kalau Italy Asumsi dia lolos Ke babak selanjutnya Aduh pinati Itu pasti jadi Pilihan Jadi Donnarumma Di sisi itu Udah buktiin Di Euro kemarin Kuat banget Gitu dia Sancho sama Saka Dalam dua penalti Dan dilawan Spanyol Juga sama Jadi Spalletti Pasti mikir panjang Kalau kita In case sampai Di babak Penalti Ya Donnarumma Udah pasti Vicario Paling aman dia Gitu loh Dan kemungkinan Masuk ke babak penalti Italy Besar Besar banget Kalau dilihat Di rentetan Di Euro terakhir Itu ya Alurnya sama Lawan Belgia aja Bisa menang kan Itu juga di dua gol cepat Babak pertama Habis itu ya hampir kebobolan Hampir Oke Karena kita ditutup dengan waktu Dan harus masuk ke Defensive line Disini gue lihat ada dua Donnarumma Ya kan Dan satu Vicario Jangan hitung saya Jangan hitung saya Jadi kita ambil Donnarumma Jadi kita kembali ke Klasik andelannya Italy Gigi Donnarumma Yang katanya dulu jadi The next Gigi Buffon ya Oke Next kita ke Trio center back nih Boleh gak sih Untuk center back Kita taruh Nama yang pasti dulu Ada gak nama yang Kayak kemarin Gue bikin Belanda Itu Van Dyke No brainer tuh Van Dyke Tak taruh Apakah kita taruh itu Bas Tony Yes Bisa dibilang Bas Tony No brainer Taruh dulu Jadi kita bahas yang lain Kadang Italy tuh Suka mentingin Sepaleti ya Suka Italy Semua pelatih Italy Suka mentingin Experience dibanding Perform satu sisi Dan justru malah Kayaknya Inter Akhir-akhirnya juga Lebih sering pake ACRB Pokoknya Bas Tony main Tapi ACRB juga Kayaknya menjadi Berarti Artinya kalau masih Abu-Abu gini Gue bacain dulu ya Nama-nama yang udah gue catat nih Yang bagus Di position center back Yang pertama ada ACRB Tua bangka Dari Inter Milan Yang kedua Ada Bas Tony Anak muda yang bersinar Di Inter Milan Terus ada Darmian Pemain yang sudah Keluar masuk tim besar Sekarang di Inter Milan Terus ada Scalvini Dari Atalanta Terus ada juga Kalaviori Yang lagi Having a very very great season Sama Tiago Motta Di bolonya Terus yang terakhir Lo bilang tadi ya Bonjorno ya Bonjorno Dari Torino Coba silahkan tuh Kira-kira Yang pas ramuannya Untuk tiga back siapa Oke kalau ACRB ini kan Dua tahun terakhir gila ya Ini pemain Pemain buangan tim Dia pernah di Milan Dia pernah di Lazio Tapi Gue gak tau kenapa Tiba-tiba di Inter Jadi starting dari musim lalu Dia final Champions League Sampai sekarang Jadi Di tengah ini gue ACRB menurut gue Justru mulai ACRB ACRB Justru ACRB menurut gue Di tengah Jadi yang commanding ACRB Kayaknya yang experience Yang paling Dan again Itali harus ada experience Whatever reason itu Tapi memang kayaknya Selalu seperti itu Kalau gue ngeliatnya Si ACRB Hard to say banget ya Sebagai internist Sebagai Jepang Ini juga Sebenarnya tambahan ya Susun line up Grombol ini adalah Apa yang menurut kita baik Bukan apa yang lu prediksi Betul Apakah lu mikir Kalau ACRB main itu Masih baik juga Atau enggak Makanya Kenapa gue tadi Pilih dona rumah Di keeper Karena kalau depannya ACRB itu akan Dia kan experience lah Keeper udah experience nih Pasti kalau Sisa pemain ini kan Pemain muda Pasti harus ada Kalau lu nyari rusuknya Tengahnya nih Yang experience semua ya Kalau kayak yang Pada Euro kemarin Celi nih Umur berapa Celi nih Pada saat itu Tapi tetap dinaruh Karena experience-nya dibutuhkan Nah sekarang Yang ready ACRB Menurut gue Dia akan disitu Oke Tujuh Tujuh lho Lupa ya Tujuh Cuman kalau gue suruh pilih Gue taruh di tengah ya Bas Tony Kalau gue suruh pilih Apalagi ini pendapat gue sendiri Pilihan gue Bas Tony Lagi-lagi 21 200 ACRB ya Yaudah Orang tua semuanya Di tengah kita taruh dulu Nah panjangnya siapa sih Francesco ACRB Gue kalau ngomongin IPL Pake nama panjang Wah kalau bisa lu nama keempat Ini kalau itali gue bingung Oke Berarti masih ada Back yang posisi di right center back Dan left center back Yang mana biasanya Di sepak bola modern Posisi ini diisi Sama main-main yang punya Ball playing Punya passing bagus Punya kreativitas Sedikit kreativitas Untuk ngasih long pass Atau apa gitu kan Sama speed Karena kalau udah Kadang drive juga Kalau udah dua itu Lambat di tengahnya Karena kirinya harusnya Padahal tidak ada speed Betul betul Dan kadang harus ngisi pinggir juga kan Ya Siapa kira-kira Ya Bas Tony sama Bas Tony sih Ya kemungkinan besar sih Bas Tony yang bakal di mainin Di kiri Sorry gue butuh info nih Bas Tony di inter itu Mainnya di tengah Atau di pinggir Sama 3 back juga Enggak sorry Dia di tengah yang commenting Apaya di kiri Di pinggir Di pinggir Di pinggir Di pinggir Tapi Bas Tony di kiri Udah paling benar Karena juga kan Tapi tunggu Ini kata Bang Ole Yang bakal Yang bakal Yang bagus menurut lu Bukan yang Bukan prediksi lu Apa yang sepalet di mainin Gue kalah di asli Bas Tony gue Udah di kiri Karena kembali lagi kan Defense itu Lu kalau mau kuat Minimal lu punya Dua pemain Dalam satu tim Tahun 3 tahun lalu Ya Bonucci sama Kielini Ada disitu Nah menurut gue Untuk menjadi tim yang kuat Ya Bas Tony sama Acerbi Bas Tony di kiri Harus bareng main kiri Tapi kalau Bas Tony disitu Kalaviori gak masuk Gak masalah Gak masalah Bas Tony bisa di kanan Gak masalah Gak bisa di kanan dia Mati kanan Gue tetap kiri Bas Tony Ini gue bacain Ada beberapa nama masih ya Bas Tony, Darmian, Scalvini, Kalaviori Atau Bonjorno Gue tetap Bas Tony Darmian lupakan lah Itu pemain bakal masuk Semoga gak jadi panggil Bisa aja kan dipanggil Lu juga lupakan Darmian Lupakan lah Walaupun akhir-akhir ini main mulu ya Fans Inter coba komen Fans Inter coba komen Apakah ini objektif Atau karena mereka ini Juventini Coba tolong komen Jadi Ya udah kiri Bas Tony Ya kalau Darmian Tanya fans EMU Tanya semua Torino tanya Kecuali fans Torino Mereka doang yang suka kayaknya Karena pas prime-nya di Torino Jadi Darmian kita coret ya Nah untuk di kiri nih Kalau emang lu mau maksain Bas Tony Lu akan Mengorbankan Kalaviori Gue lebih mentingin Chemistri di klub Daripada season Bagus Masuk akal Tapi lu mesti mikir lagi Siapa yang bakal nanti Kalau misalnya gak ada Kalaviori Bakal pakai siapa Scalvini Bisa sih Scalvini Bisa ya Bisa Punya speed juga Jadi Bas Tony kita taruh kiri Boleh boleh Bas Tony di kiri Left center backnya Bas Tony Iya Kalau gue Bas Tony Boleh boleh Karena again Si Kalaviori bagus itu juga Mota termasuk Karena salah satu Ya taktiknya dia Menggunakan Kalaviori Sampai depan Sampai tengah Jadi ya mungkin Paletnya gak kayak gitu sih Jadi ya Bas Tony Bas Tony ya Nama panjangnya siapa? Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni Bukan Del Piero Padahal kalau dipikir-pikir First name-nya orang Itali Itu aja Alessandro Fransico Federico Lorenzo Luca Alessandro Oke tinggal Right center back nih Nah ini susah sih Ini susah sih Scalvini mungkin Gue ngeliat sih Gak banyak ya Cuma khususnya kan Dia masuk di babak kedua Final UL kemarin Dan cukup Gila untuk sebuah anak muda Terus gue denger juga Dia diincar sama beberapa Tim gede di PL gitu Scalvini Namanya wangi Jadi ya Tinggi besar kan? Lumayan Pokoknya dia Masih Fisikal Tapi juga Great the game Bagus Ya I think gak ada lagi soalnya Siapa lagi? Gak punya back Gak punya back Termasuk gak Masalahnya Bonjorno Itu bagus Bagus Cuman kayaknya Gak kena Gak expose ke Eropa juga Belum ya Jadi mungkin Kalau main aman Scalvini Gak akan belum Scalvini jangan lupa juga Jangan lupa dia Dia baru juara Eropa Baru juara Eropa Gimana Scalvini? Scalvini deh Lu juga sujud? Yaudah Di sebelah kanan Ya formasi Nanti Taktiknya itu juga Ngefeksi Dan biar Sewarna juga Ganti biru Kan semua Gitu Ya udah Di sebelah kanan Ada Scalvini Gian lupa Gian lupa Gian lupa Gia Gia Dari Atalanta Anak muda Bakal cerah Oke Selesai Oh Gio 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 Anda ini gimana Anda ini fans-fans seri Gio 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 Dikira Kelurahan Gio Gupcapil Gupcapil Oke Next Di posisi Double pivot dulu kali ya Jantungnya ya Atau Yang paling Simple dulu deh Kirinya dulu deh Left wing back Dulu ya Left wing back Cepet aja Di Marco Atau opsi keduanya Ada Andreas Kambiasu Andria Andria Kayaknya tapi Di Marco sih Pagi Kalau udah kirinya Bastoni Kiri di Marco kan Wah Inter segaris Iya Jadi Untuk di timnas Sebagai kita Melanisti Juventini Sebenarnya Gak pengen Inter juga Barela Jadi Gak bisa geser Di Marco Gak bisa 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 Kalau Udogi Itu dia Baru inget Udogi Destiny Udogi Mungkin bisa dilakukan Opsi yang bagus Tapi pun Tapi pun Kalau Udogi Defense nya jelek loh Tapi Udogi Gak bagus juga Cuma let's say Udogi musim ini Gak cedera Dan having a great season Gitu Invert Nama panjang Di Marco Federico Di Marco Oke Left wing back Kita taruh Federico Di Marco Lanjut ke Seberangnya Right wing back Ini Nama-namanya Juga gak banyak Yang pertama Ada Darmian lagi Bisa dipakai disitu Atau Andrea Cambiasu Juve Juga bisa Karena cukup Versatile Atau yang terakhir Di Lorenzo nya Napoli Sebagai experience Gue di Lorenzo Oh iya Zappa Costa Oh gak dipanggil Gak dipanggil Gue di Lorenzo Belanova lah Belanova itu Experience Kita tidak butuh Itu masuk menit 70 Jadi di Inter Final UCL masuk gak sih? Siapa? Belanova Kayaknya gak main kemarin Gue cek ya Dia loan kan Kayak Inter Pas itu Apa sebelumnya? Apakah Belanova main di Final Well Gak nonton Inter UL atau apa? Inter UCL Enggak Kayaknya gak main Pernah loan ke Inter kan? Pernah Pernah Baring Robin Gosens Dan lain-lain Itu berarti masuk Sebenernya Gosens tuh masuk Gosens ada Waktu di UCL Ada Gosens main Ada Main nih Yang gak maksudnya Satu waktu loane ke Inter Sekarang gini Kenapa kita ngomongin Soal loane-belanova ke Inter sih? Enggak Dia gak mau Dia ngomong experience Tapi kan Kalau experience itu Maksud gue Di Euro Di Lorenzo Itu kan Udah Pake waktu 2021 kan Starting Itu dia Maksud gue Pasti kalau pelatih Timna Subjek loane Kalau Belanova kan Belanova ini main di mana sih? Bolonya Bolonya Oh bolonya Gue mikir Atalanta Sorry guys tuh Ketauan nih Belonnya Iya bener kok gue Final WL Dia kunci berarti di mota Di skema yang mota Iya Iya lah Dia salah satu young player Oke Jadi gimana tuh Apakah Belanova di kanan Apakah darinya Apakah Di Lorenzo Gue di Lorenzo Tengah Experian Euro ya Tapi kalau Gue sebagai Juventus ini Pengen ngeliat Ambiasu Biar ada lebih Iya lah mudah lah Ini harus pro Ini kan dapet pribadi Iya Jadi kan katanya oleh begitu Apa yang baik menurut lo Gue tetep Gue dulu Ambiasu Gue di Lorenzo Yaudah dua lawan satu Lagi kan di pinggir tuh Lo butuh energy Lo butuh Gue butuh experience Napain di winger Butuh experience Di awal gue bilang Di Itali itu Kok gue jadi ketukutan debat ya Itali itu Karena lini depannya Nggak sempuni Tahun-tahun sebelum Dia bakal fokus di defense Nah makanya Pemain-pemain experience Menurut gue Akan lebih oke Ditaruh Tapi kalau wingback ini kan Pasti ekspektasi Dari sisi serang Juga ada dong Ya ada Tapi gak sekencang itu Gitu loh Gue gak mikirin Gue mau ketan voting Kali ini Andrea Kambiasu Kambiasu deh Gak apa-apalah Dua lawan satu ya Coba sebagai Saya juventus Gak gini Kambiasu itu Nih gue baru mau ngomong Ini teman-teman yang nonton Teman-teman yang nonton Teman-teman yang nonton Sebenarnya belum banyak yang kenal Andrea Kambiasu Gue coba di-share dikit lah Sama teman-teman duvet Yang kedua Versatile Dan dia bisa Dimainin di CDM Bukan hanya di Kanan-kiri Back-back modern gitu semua Back pinggir modern Dan Ya kreatif itu ada Speed ada Tapi kembali Oke gini aja deh Delorenzo tahun ini Di Napoli Ya Gue baru mau ngomong Gue mau ngomong tadi Maksudnya Kalau based on musim ini Delorenzo pasti kalah Dengan darmian pun akan kalah Di musim ini Tapi Kembali gue Gue lebih pengen Itali Memperkuat defense-nya Karena ini turnamen Bang Bundo Udah tadi Acerbi Iya kan Defense Siapa lagi tadi Ya udah Oke Kota aja dah Ya kalau based Dualan satu Ya udah Ya udah Right wing back Andrea Cambiaso Dari Juventus Oke Sekarang kita boleh masuk Ke posisi Yang cukup Gampang Ini cukup gampang Di posisi double pivot Dua CM Atau CDM Opsinya ada Giorginho Kapitano bukan sih deh Nggak Siapa sih Tari kapitano Kayaknya bakal di Acerbi Eh terakhir Di dia Di Lorenzo Bukan di Eh nggak maksudnya Di ini Di apa namanya Friendly kan siapa Ya pokoknya ada Ada Giorginho Pemain yang Cukup Melalang buana Dan sukses Terus ada Barela Dari Inter Yang bener-bener Pivotal Berapa tahun terakhir Ada Fratesi juga Dari Inter Milan Ada Brian Cristante Dari Roma Ada Pelegrini Dari Roma juga Dan ada Ricci Ricci main mana tuh Torino Siapa kira-kira Yang ideal tuh Di posisi tuh Ya udah fix Pasti kita setemua Setuju sih Barela Barela masuk dulu Barela masuk Oke Barela masuk dulu Nikol Deketin ke Nikolas Nikolo Nikolo Deketin di Marco Deketin di Marco Deketin di Marco Biar chemistry inter Nikolas sama Nikolo Barela Nikolo Barela Nikolo Barela Tapi sayang sih Ini pemain sebenernya bagus banget Cuman Stuck Siapa Barela Iya Stuck apa Menurut gue ya Stuck gimana Maksud gue Dia harus ke City dulu ya Gak-gak-gak Harus ke City dulu Maksud gue Dia kan perembang bagus nih Tapi dua tahun terakhir tuh Gue ngeliat kayak dia Gak Tambah gitu Tapi Tapi kalau di City Barela sama Rodri Trouble winner Gila sih Rodri Barela Gila sih Atau Barela Bellingham Dan berani Berani masuk ke box Berani Sebagai fans Chelsea Ini lampartnya ya Barela Tapi kalau lu suruh pindah Barela tuh lebih cocok Liverpool menurut gue Gantiin siapa Gantiin siapa Mewah banget Endo kayak Gak bakal menang apa-apa juga Tapi Liverpool Malah gue bingung Waktu musim lalu Dia beli Sobosainnya Kenapa gak ngambil nih orang gitu Dengan skemanya tuh Liverpool ada dong Gak cuman Pemain Itali ke Inggris Kita tahu Ya lu dipegang Klopp Ya susah sih Cuma maksudnya tuh Klopp juga gak gampang Bukan pelatih Dan tuh dia abis final UCL Barela mungkin harganya terlalu mahal Terlalu mahal Sobosain kan di Leipzig Oke pas-pasan Berarti Barela udah masuk ya Karena opsinya tinggal Giorginho Atau Fratesi Atau Berian Cristante Ya kalau lu mau Cemistri ya Fratesi Cuman gak mungkin Gak mungkin Curet sama Soaliti Enggak lah Bagus gila tuh Rici yang dicoret Bagus gila Gak mungkin Meret Gak mungkin Masih ada Gak mungkin Coret Itu bakal jadi key player Kita taruh Pellegrini experience Giorginho Gak mungkin lah Cukup experience Kayak dia loh Kalau gue sih Gue ngeliatnya Ini kan lini tengah Tadi kan lini back Lini tengah Ini kan Tadi sampai ke tengah Butuh kebijaksanaan Orang tuh posisi-posisi gini nih Yang di 343 aja Gak gini pak Gini pak Giorginho itu kan Bakal jadi 100 pass Playernya Di satu game kan Jadi dia bener-bener butuh Vision Dia bener-bener butuh Kebijaksanaan Commanding Yang bagus Giorginho Tapi kalau main begini Giorginho pas banget Pas Kayaknya emang Barrelab Jorginho sih Tapi kalau gue pengen ya Bukan Giorginho Fagioli lah Ya udah pasti lah Fagioli lah Masuk panggil Serius Serius Tim Itali lo mau di dominasi sama Juve Karena memang Barrelab Fagioli ini Bakal menjadi future-nya Itali Ini bakal sampai Untuk short term Giorginho Jadi kita taruh Fagioli nih Giorginho lah Oke sekarang kita Ruang diskusi gue tutup Ini ada ruang voting Fagioli Kalau dipanggil Semoga dipanggil Fagioli lah Tapi Fagioli 6 bulan ya Cuman terbukti 2 game terakhirnya Emang sekarang ya 2 game terakhir Iya sih bagus banget Dia udah boleh main Boleh Udah udah panggil Si itu belum Siapa namanya Tonali lebih lama Belum Beda urusan Kalau udah Tonali Sampah Kita pake tiga Yaudah Fagioli nama panjangnya siapa Nicolo Nicola Nicola dia Nicola Oke Jadi Upu sama Barela Yaudah Di posisi tengah Menemani Nicolo Barela Ada Nicola Fagioli Konsensus lagi Kalah experience Sama konsensus Bang Gundo Midfield ini Tapi bisa ngalahin Midfield-Midfield Tim Eropa lainnya Kalau enggak Kalau lo masukin jorginya Udah tua Maksudnya Kita butuh Seorang Lo kalah sama Adulari nanti Sama Midfield Euro Kalau dibawa Lo nonton Kayak apa sih Coba sharing Guta Halilah Kayak apa sih Fagioli Gue enggak kenal Tapi mirip siapa Kayak Lampard dia Iya makanya Kurang lebih Barela Fagioli kembar Kayak Lampard Jarad Nah sekarang Defensive balance-nya Dapat gak? Dapat Dapat Set piece Teknik tinggi Jadi high technical Banget Fagioli ini Passing-nya sih Dia Kalau gue Kalau udah ada Juve Ada Fagioli Semangat Oh itu gila itu Itu gila Itu kecintaan Juventini Tapi gue enggak tahu Ada banyak Juventini Abis gue buat konten Kurang ajar Dia tahu Gue paling bencil Kenapa Mireti Mendingan main Mendingan main Mendingan 10 main Kita lanjut Ke paruh Sepertiga depan Di garis penyerang Ada tiga penyerang di depannya Kita main di left wing dulu Easy Easy lah Frederico Chiesa No debate Gak ada pilihan Masa El Sarawi Syarap aja Tadi gue ngeliat Mungkin El Sarawi Itu buat Bang Gundo Super sub aja Gak ada super sub juga Mana sih dia di Saudi Dara Saudi kan dia Egypt Mesir Kasihin si itu aja Ali 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 Clever pool cocok sih Clever pool ya Temenin tuh mau salah Itu bukan Egyptian king Egyptian apa itu Egyptian pharaoh Pharaoh Karena yang mau panggilnya itu pharaoh Ya udah Fear out nih Left wing gampang aja Frederico Chiesa Kita ke right wing Nah ini gue gak kenal nih Cuma gue bawa beberapa nama Gak beberapa sih Gue bawa Orsolini Ini bolonya kan Orsoni bolonya Terus ada Mungkin Yang baru dinaturalisasi Rete Gui Itu bisa Stryker sih Gak bisa main disitu Ya bisa aja Cuman terlalu maksa Kalau bisa bisa maksa Bukan best position lah Ross Paduri gak bisa Ross Paduri bisa Tapi bukan best position juga Jadi siapa yang kira-kira main ini Orsolini gue Ya Kayaknya pilihannya gak banyak Gak banyak Italy tuh depannya Makanya kenapa kita ribut di belakang tadi Karena depannya seperti ini Lupa dari Kalau kita juara Euro kemarin Itu kan Chiesa Insinya Ada imobile Zaniolo Gak dipanggil Gak dipanggil Sayang sih Zaniolo juga udah lama gak dipanggil kan Dan di Villa dia jarang main juga Jarang main juga Dia tuh Akhir-akhir Akhir musim main Tapi terakhir dia lucu Dia main tuh jadi Squad player Dia jadi pemantul Jadi karena dia badannya cukup besar Dia dijadikan right midfielder Jadi gak main right Si Una Emery Gak main Dia jadi sayap Tapi dia jadi midfielder Jadi agak di tengah Dijadikan pemantul Terus ngoper lagi bola gitu Cukup Jadi intelijen soalnya Salah satu yang gue suka sama Zaniolo Dia termasuk pemain yang pintar Dia pintar Flororon Show Siapa tuh? Dia kayaknya naturalisasi juga sih Di Verona Dia menjalinnya pemain gimana ya Kalau kalian ingat Mikoli dulu di Oh Palermo Ya kayak Mikoli Dia cuman mungkin Agak lebih tingin sedikit Tapi ya Dia attacking power Power menjadi ya Pemain yang gunung power Cuman kayaknya Feeling gue sih bakal di take out Dan belum sih Belum Kalau di Ruang debat gue Ruang debat gue tutup Sekarang Ruang voting Ini udah Lini depan menurut gue Udah for sure harus Pemain yang best Karena kita gak punya Pemain experience di depan Dan biar ada Ini juga sih Ketemu Ketemu Roma gak Di Milan kan dia Seraway di Milan Iya Pas Seraway di Roma gak ada dia ya Gak ada Gak ada dia Gak bakal ada Gak ada Gampang aja Tau gue kan Kelatih suka ada Iya gak Tau gue gak ada Gak bakal ada Berarti Orsulini 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 Oke Nama panjang Tolong Riccardo Orsulini Bener ya Riccardo Orsulini Di posisi right wing Nah Terakhir nih Terakhir nih Yang bersinar banget Ya Skamaka Sebenernya dibilang Bersinar banget Iya dong Buka maksudnya Udah dong Ngalahin Ya kalo dibanding lawannya Siapa itu Ngalahin Sabi Alonso Yang sangat Iya Udah dia emang Tapi bukan yang Top season banget Dia bagus Maksudnya dibandingin Temen-temen lain Itu maksud gue Contoh ya ini Skamaka Retegi Raspadori Ketiga ini yang paling bersinar Bersinar Itu maksud gue Iya Gue kenapa Spaletti gak bawa Beloti Gak bohong Senior-senior gitu ya Biasanya padahal ada Satu minimal Pasti Experience Kayak anda nih Spaletti Kau Nebi nih Biasanya bawa Kita harus Realistis Experience Ada Keen juga Keen Favorit Moeskin Juventini Itu Stryker Peganti Ada si itu juga Yang pemain yang Yang di Yang di Inggris Siapa Yang mana Di Newcastle Joto Siapa Yang itu Beto Bukan Ada pemain Beto Yang tinggi gede Hitam Beto Jukan Beto Itali punya Beto tuh Itali Kalau gak salah Gue cek dulu Gue lupa lagi Siapa Gak pernah main sih Cuman dia juga Tapi gak experience juga Gue kan penonton Liga Itali Siapa Beto Beto bener Itali Beto tuh Portugis Di Joto Gak ada Siapa Klubnya apa Gak pernah main Di Inggris Jadi gak pernah main Ya jarang Kalau gak Newcastle Gak Leads Championship Oh Genonto Jago itu Bener Iya masih muda Genonto Wilfred Itu dia Makanya Gue lupa nama Winger itu dia Tapi bisa striker Kecil Dia sempat main Dia sempat dipanggil Dia tuh jadi Wilfred Genonto Cuman kayaknya Ya experience Italian striker Biasanya Ini Itali kan tipikal nih Ada Lucatoni nya lah Filipo Inzaghi Terakhir kan Immobile Termasuk bawa-bawa Yang pemain gajel Immobile Kayak jaman dulu Pernah dibawa Si Yakinta lah Maksudnya yang pemain-pemain Tuanya tuh Biasanya ada Ini gak ada Malahan Bener-bener Jadi winger Orang-orang baru Semua Striker-striker Yang experience Juga gak terlalu banyak Di cap di Italinya So Ya ini agak Easy ya Mungkin buat perubahan Kedepan juga Oke Ruang diskusi gue tutup Ruang voting Gak ada voting ini sih Skamaka Oke Di posisi striker The number nine Gue seneng dia tuh Gue kalo lagi ngebacain pemain Gak boleh diselap Kalo lagi ngebacain main Itu ritualnya gerombol Ulang-ulang Di nomor sembilan Tidak lain tidak bukan Voting yang sangat gampang Gen Luka Skamaka Silahkan Apa tadi Menghancur Mimpi Jurgen Klopp Mengantar Gelar UL Untuk Liverpool Karena Terlalu meremeh Kan waktu long Liverpool Alonso juga gak meh Oh si Alonso juga Sama Alonso tidak belajar Sama Jurgen Klopp Gitu loh Oke Sudah selesai ya Susun line up Italia Hari ini Gue bacain ya Di posisi Goalkeeper Ada Gigi Donnarumma Di posisi Right center back Ada Siapa tadi? Gian Luka Giorgio Scalvini Di posisi Center back Ada Francesco Acerbi Di posisi Left center back Ada Alessandro Bastoni Di posisi Right wing back Ada Andrea Cambiaso Di posisi Left wing back Ada Frederico De Marco Di double pivot Yang pertama Ada Nicola Fagioli Yang kedua Ada Nicolo Barella Di posisi Left wing Ada Frederico Ciciesa Di right wing Ada Siapa? Orsolini Gak depannya Riccardo 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 Orsolini Di posisi depan Bisa yang tidak bukan Gian Luka Let's go Let's go Let's go Prediksi ya? Prediksi lo apa? Quarter sih Lolos group Lolos quarter Anda sangat Humble banget kayaknya Quarter sih Setelah ini sih quarter kayaknya Kalau menurut lo Itali kalau underdog Semifinal Tapi Itali gak pernah underdog lah Tiga tahun lalu itungannya Gak pernah underdog Gue gak setuju Kalau orang ngomong Underdognya siapa? Itali Itali Tiga tahun yang lalu Setelah tidak lolos Piala dunia Iya dianggapnya Dianggapnya Lemah Dianggap Lemah Underdog itu Turki Dipandang sebelah mata Nah itu Sorry Gue kalau Itali udah dipandang sebelah mata Sekarang itu kan sama Menurut gue Semifinal Lo liat Kalau bisa back to back Potong masukin tiktok Potong sebar luaskan tiktok Sebagai Italia Semoga juara Yaudah kalau gitu gue sama deh Tapi lo juga sama deh Semifinal 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 Tapi sebelum gue tutup gue menanya Lo kan di klub agak berpoligami Di negara berpoligami gak? Enggak Hanya Italia? Gue Italia Argentina? Hah? Enggak dia bukan Argentina Dia Messi Dia Messi Itu aja untuk susun line up hari ini Italia Untuk Pesta Bola Eropa 2024 Untuk kalian yang suka konten kayak gini Kayaknya untuk Pesta Bola Eropa udah selesai ya? Udah gak ada lagi ya? Yaudah kalau kalian ngerasa ada tim-tim dari negara Eropa Yang masih butuh di susun line up Coba tulis kolom komen Jangan lupa subscribe Oh iya jangan lupa Biar gue gak diomelin soal mic mulu Boleh Saweria Kasih sedikit dari kalian Mungkin mau bantu Kita bikin beli mic baru ntar Oke Itu aja kali ya Thank you Bang Papai Bang Gundo Bang Bagir Sampai ketemu di pojok debat selanjutnya Let's go